Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi Firman Tuhan yang menyampa kita tertulis di dalam Matius Fatsal yang ke-22 Ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40 Namun sebelum saya membacakannya, kita bersatu dulu di dalam doa Kita berdoa Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Buat hari yang indah, penuh sukacita yang kau selalu hadirkan dalam hidup kami Tuhan Yesus yang baik, satu perintuan kami Kami mau dengar, dengar akan firman Maka berfirman, maka Tuhan Sebab kami siap untuk menaduk Amin Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Seperti yang saya sebut tadi, firman Tuhan yang menyampa kita Tertulis di dalam Matius Fatsal yang ke-22 Ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40 Begini firman Tuhan Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwama Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu Ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah tergantung Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Demikian firman Tuhan Sedara-sedara yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tema kita mengangkat topik Kasih kepada Allah Firman Tuhan ini hadir dengan Sebuah situasi Bagaimana kita Mengekspresikan Bagaimana kita Hidup di dalam Kasih yang kita kenal dari Allah kita Sebab apa Sebab mustahil kita bisa mengasihi Kalau kita tidak mengasihi Allah Karena apa Allah itu adalah Kasih Makanya tidak mungkin kita bisa melakukan kasih Kalau kita tidak hidup Di dalam Allah Kalau kita tidak memiliki Allah Di dalam diri kita Maka Hal yang sangat luar biasa Yang dikenal dari orang Kristen Adalah Orang Kristen itu Pengikut Kristus itu Adalah pribadi Yang penuh kasih Sebab apa Sebab Allahnya itu Adalah Kasih Dan kasih itu Allah itu sendiri Sumbernya adalah Allah itu sendiri Lalu Topik kita Seperti yang saya sebut tadi Mengangkat Terima kasih kepada Allah Hal yang luar biasa Yang bisa kita lihat Di dalam firman Tuhan Saat ini tidak lain Adalah Ketika Berbicara Tentang kasih Kepada Allah Itu Justru Latar belakang Jawaban Yesus ini Sesuatu yang mencoba Untuk Mengajar kita kembali Tentang bagaimana kita Mengasihi Allah Kenapa saya sebut Seperti ini Lihatlah Kenapa Tuhan Yesus Menjawab itu Ayat yang ke 34 Sampai ayat yang ke 36 Mengatakan seperti ini Ketika orang-orang parisi Mendengar Bahwa Yesus Setelah membuat Orang-orang saduki Itu bungkam Berkumpurlah mereka Dan seorang Dari mereka Seorang Ahli Taurat Bertanya Untuk Mencobai Dia Guru Buku manakah Yang terutama Dalam hukum Taurat Mari kita melihat Situasi itu Ini yang pertama sekali Dikatakan Bertanya Untuk Mencobai Dia Dan yang bertanya Itu adalah Ahli Taurat Bapak ibu Saudara-saudaraku Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ternyata Firman Tuhan Ini diangkat Untuk menegur Kita Bahwa Sering sekali Kita berada Di dalam Situasi Seperti Yang Disampaikan Oleh Ahli Taurat Tadi Dia sudah Tahu Benar Apa Isi Hukum Taurat Dia sudah Tahu Benar Penjabaran 631 Hukum Taurat Itu Apa Intinya Artinya Dia memahami Betul Tapi Ternyata Lihatlah Pengenalan Kasian Begitu Sederhana Yang Dia miliki Justru Pengetahuannya Justru Apa Yang Dia tahu Dia pakai Untuk Menjebak Dia pakai Untuk Memasukkan Tuhan Yesus Kedalam Perangkatnya Sebab Dia berpikir Sebab Orang-orang Farisi Orang-orang Saduki Itu Berpikir Kalau Seandainya Yesus Salah Menjawab Bertambahlah Alasan Untuk Menangkap Tuhan Yesus Bertambahlah Alasan Untuk Menghujat Tuhan Yesus Bertambahlah Alasan Untuk Memenjarakan Bertambahlah Alasan Untuk Mengucilkan Tuhan Yesus Apakah Itu Kasih Jelas Tidak Jangan Pakai Pengetahuan Jangan Pakai Apa Yang Engkau Tahu Justru Untuk Menjebak Orang Lain Jangan Pernah Apalagi Menguji Tuhan Apalagi Untuk Mencoba Untuk Memperalat Tuhan Di Dalam Kehidupan Itu Bukan Kasih Itu Bukan Sayang Itu Bukan Ungkapan Sebuah Ketulusan Ada Sajang Seperti Itu Sudah Tahu Bertanya Pula Sudah Gaharu Cendana Pula Sudah Tahu Bertanya Pula Kadang Juga Di Sermon Mau Juga Ketemu Seperti Itu Ada Seseorang Yang Pura-pura Bertanya Begitu Dia Tanya Oh Pendeta Begini Kalau Begini Gimana Lalu Pendetanya Menjawab Ya Sebenarnya Seperti Begini 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 Lalu Akhirnya Balik lagi Sam Pernanya Tadi Enggak Harusnya Jawabnya Seperti Ini Makanya Terkadang Agak Senyum Senyum Cuma Gak Ditujukin Yang Senyum Senyum Dalam hati Saja Atau Ketawa Dalam hati Saya punya Ketawa Dalam hati Seperti Ketawanya Sekali Lagi Saudara Aku Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kasih Itu Bukanlah Menjebak Kasih Itu Bukanlah Untuk Menguji Tapi Kasih Itu Adalah Sebuah Ketulusan Yang Kita Nyatakan Di Dalam Firman Kita Kalau Apa Yang berikut Yang Dinyatakan Di Dalam Firman Tuhan Ini Ketika Tuhan Memberikan Jawaban Apa Yang Terutama Di Dalam Hukum Taurat Tuhan Yesus Menjawab Dengan Begitu Bijaksana Dan Begitu Luar biasa Sekali Dia Tidak Mau Terjebak Dan Tuhan Namanya Kalau Dia Bisa Dijebak Kalau Dia Bisa Terterangkap Jawaban Tuhan Yesus Mengatakan Kasih Tuhan Alamu Dengan Segenap Hati Jiwa Dan Akal Budi Itu Kasih Kepada Tuhan Apa Yang Berjadakan Yang Pertama Tuhan Mengatakan Kepada Kita Bahwa Mengasihi Tuhan Itu Haruslah Seutuhnya Hati Jiwa Dan Akal Budi Mengasihi Tuhan Harus Seutuhnya Harus Full Tidak Tidak Bisa Setengah Setengah Tidak Bisa Suam Suam Kuku Tidak Bisa Tergantung Situasi Mengasihi Tuhan Itu Adalah Harus Utuh Bulat Dan Tidak Terpecah Pecah Dan Tidak Terbagi Tidak Sekian Prosen Tapi Seratus Seratus Persen Bahkan Tidak Tidak Juga Sembilan 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 Persen Tapi Seratus Persen Itulah Kasih Yang Sesungguhnya Kalau Kita Mengatakan Kita Mengasihi Tuhan Haruslah Kasih Yang Utuh Seperti Bunyi Jangan Pernah Ada Alah Lain Jangan Pernah Bertuhankan Yang Lain Apapun Itu Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Mengasihi Tuhan Itu Harus Utuh Tidak Setengah Setengah Dan Membiarkan Hati Kita Jiwa Kita Agal Buni Kita Full Mengasihi Tuhan Dalam Kehidupan Kita Tidak Ada Kata Setengah Setengah Di Dalam Mengasihi Allah Lalu Apa yang Kedua Tuhan Yesus Mau Mengatakan Bahwa Mengasihi Allah Itu Haruslah Di Dalam Sebuah Keselarasan Haruslah Sebuah Situasi Haruslah Sebuah Kenyataan Yang Tidak Ada Kepura-puraan Katakan Sebuah Keberadaan Sama Apa Yang Di Dalam Hati Kita Dengan Yang Keluar Dari Mulut Kita Harus Selaras Hatimu Dengan Mulut Kita Hatimu Dengan Tidak Hati Dengan Perbuat Itulah Kasih Kepada Allah Harus Selaras Jangan Sampai Kita Pernah Berkata Atau Mengatakan Aku Mengasihi Allah Tapi Tidak Kamu Tapi Perbuat Tidak Penunjukkan Engkau Mengasihi Allah Sama Sama Seperti Lagu Anak Muda Itu Kan Kalau Kau Benar Benar Sayang Padaku Kalau Kau Benar Benar Cinta Tak Perlu Kau Katakan Semua Itu Cukup Tingkah Lagu Tidak Laku Itu Harus Suara Bukankah Kita Atau Saya Barangkali Pernah Mendapatkan Orang Kita Mengatakan Mengasihi Kita Mengatakan Menyayangi Lalu Orang lain Mengatakan Tapi Tindakan Tidak Tidak Seperti Itu Kamu Mengatakan Engkau Mengasihi Tapi Perbuatan Bahasa Tubuh Tidak Seperti Itu Tuhan Tidak Mau Hal Seperti Itu Kalau Kita Mengatakan Kita Mengasihi Awang Tidak Lain Adalah Kita Memiliki Kasih Menunjukkan Kasih Itu Kasih Yang Selaras Selaras Ungkapan Dengan Perbuatan Selaras Mengatakan Aku Mengasihi Engkau Tuhan Lalu Kita Beribadah Lalu Kita Berdoa Lalu Kita Berkomunikasi Dengan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Lalu Kita Tidak Pernah Meninggalkan Tuhan Di Dalam Hari Hari Kita Itulah Kasih Selaras Itu Tidak Bisa Hanya Mulut Saja Tidak Bisa Hanya Pikiran Saja Jangan Pernah Katakan Aku Sudah Memikirkan Itu Gak Cukup Kalau Kita Pikirkan Katakan Lalu Tunjukkan Di Dalam Perbuatan Tuhan 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 Mengangkat Hal Ini Dengan Sebenap Hati Jiwa Dan Akal Budi Lalu Yang ketiga Dari Situasi Itu Tidak Lain Tuhan Mengatakan Bahwa Seluruh Kehidupan Sekali Lagi Seluruh Kehidupan Aktivitas Yang digerakkan Oleh Hati Yang digerakkan Oleh Jiwa Yang digerakkan Oleh Akal Budimu Biarlah Itu Menunjukkan Buktikan Sih Kepada Tuhan Sebab Banyak Sekali Orang Pintar Itu Bicara Tentang Akal Budi Itu Bicara Tentang Kepintaran Itu Bicara Tentang Ilmu Pengetahuan Justru Mengesampingkan Tuhan Bahkan Lambat Lahun Berada Di dalam Situasi Tidak Mengakui Kehadiran Tuhan Di dalam Kehidupannya Tidak Mengakui Adanya Allah Dalam Kehidupan Kita Maka Tuhan Mau Apapun Yang Ada Dalam Diri Kita Seutuhnya Sebagai Pemberian Allah Akal Budi Hati Jiwamu Maka Kembalikan Laha Kepada Allah Sebab Itulah Kasih Yang Sesungguhnya Lalu Kita Beranjat Di dalam Ayat Yang 39 Dan Hukum Yang Kedua Yang Sama Dengan Itu Kasih Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Kasih Orang Lain Seperti Dirimu Sendiri Sebab Tidak Mungkin Ada Orang Yang Tidak Mengasihi Dirinya Sendiri Maka Itu Ingin Mengatakan Yang Pertama Kepada Kita Mengasihi Orang Lain Itu Sama Seperti Kita Mengasihi Atau Perduli Atau Merawat Diri Kita Sendiri Pandanglah Orang Lain Juga Adalah Bagian Dari Dirimu Kalau Dia Lagi Bersedih Kalau Dia Lagi Kesakitan Kalau Dia Lagi Menderita Kalau Dia Lagi Berbungung Maka Kembalikanlah Situasi Itu Kepada Dirimu Sendiri Kalau Aku Sakit Kalau Aku Berbungung Kalau Aku Lagi Menderita Kalau Aku Lagi Mengalami Sebuah Bebalan Yang Berat Apa Yang Kulakukan Kembalikanlah Itu Kepada Situasi Orang Lagi Engkau Butuh Dukungan Engkau Butuh Kekuatan Maka Dia Juga Membutuhkan Hal Yang Sama Maka Dia Juga Membutuhkan Kekuatan Yang Sama Dia Membutuhkan Penghiburan Yang Sama Maka Mengasihi Orang Lagi Seperti Mengasihi Kita Seluruh Lalu Apa Yang Yang Mau Dinyatakan Di Dalam Situasi Itu Kasihilah Sesam Manusia Seperti Dirimu Sendiri Tuhan Yesus Mau Mengatakan Bahwa Manusia Itu Atau Orang Lain Di Luar Dirimu Itu Juga Adalah Pribadi Yang Dikasih Allah Pribadi Yang Dilahirkan Allah Pribadi Yang Diciptakan Allah Di Tengah 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 Ini Sama Seperti Dirimu Sendiri Makanya Mengasihi Orang Lain Mengasihi Manusia Mengasihi Ciptaan Lain Itu Juga Menjadi Ungkapan Mengasihi Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Sebab Mereka Juga Adalah Ciptaan Tuhan Tidak Tidak Yang Hadir Tidak Ada Yang Hadir Dari Hal Yang Lain Semua Karya Tuhan Kaya Miskin Ganteng Manis Cantik Cantik Mereka Ciptaan Tuhan Maka Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Mengasihi Mereka Seperti Diri Kita Sendiri Sadar Laku Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan Ini Mengatakan Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Ayat Yang Selanjutnya Ayat 40 Pada Kedua Hukum Inilah Tergantung Seluruh Hukum Taurat Dan Kitab Para Nabi Ada Bersebutkan Islah Tidak Lain Adalah Ketika Kita Mengasihi Tuhan Ketika Kita Mengasihi Tuhan Dengan Segenau Hati Jiwa Dan Akal Budi Kita Dan Kita Mengasihi Sesama Seperti Diri Kita Sendiri Itulah Seutuhnya Menjadi Kesimpulan Menjadi Pointer Menjadi Conclusion Dan Yukum Taurat Maka Jangan Seperti Orang Farisi Jangan Seperti Orang San Selalu Mengagumkan Hubung Taurat Selalu Mengagumkan Kita Tapi Ternyata Itu Hanya Sebagai Sebuah Kekuatan Untuk Menghafal Kekuatan Untuk Mempelajari Tapi Tidak Dinyatakan Sebaga Kasih Kasih Sesungguhnya Adalah Terlihat Di Salib Bahwa Kasih Kepada Allah Secara Vertikal Itu Kelihatan Nyata Di Dalam Kasih Secara Horizontal Engkau Engkau Dengan Sesama Maka Kasih Yalah Tuhan Dalam Dengan Alfa Kasih Sesama Seperti Dirimu Amin Selamat Bapak Bapak Di Dalam Surga Terima Kasih Tuhan Yesus Buat Kebenaran Tuhan Biarlah Kasih Kami Kepadamu Tuhan Menjadi Kekuatan Bagi Kami Untuk Melakukan Menghaplikasikan Bukti Kasih Itu Di Tengah Kehidupan Kami Tahu Bahwa Allah Itu Adalah Kasih Dan Setiap Pribadi Mengakui Allah Di Dalam Kehidupannya Memang Selayaknya Sepantas Melakukan Kasih Itu Di Tengah Kehidupan Dalam Kasih Tuhan Kami Berdoa Dan Ucap Penyahkan Tuhan Virus Corona Amin